Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Dan pencairan bantuan BPNT tahap yang ke-8 dan tahap yang ke-9 Atau alokasi bulan Agustus sampai dengan September tahun 2022 Tapi sebelumnya kami akan membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa like dan komen dan sertakan daerah sal teman-teman di kolom komentar Agar teman-teman semuanya berkesempatan memenangkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Alhamdulillah pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Sudah cair serentak di berbagai wilayah di Indonesia Baik di wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat Dan dicairkan melalui 5 bank penyalur Yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan khusus wilayah Aceh Menggunakan Bank BSI Dan untuk pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Masih ada beberapa KPM yang belum dicairkan bantuannya Di pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga ini Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah Data KPM di DTKS belum update atau error Jadi teman-teman masih ada kendala bagi teman-teman yang belum cair bantuannya Tapi ditunggu saja karena bantuan PKH tahap yang ketiga Akan cair ya hingga bulan September tahun 2022 Jadi bagi teman-teman yang belum cair bantuannya di bulan Agustus ini Masih ada satu bulan lagi ya Karena pencairan bantuan PKH tahap ketiga Akan selesai pencairannya hingga bulan September tahun 2022 Dan untuk kabar gembira bagi para KPM BPNT Di bulan Agustus ini juga sudah cair serentak di berbagai wilayah Untuk tahap ke-6 dan tahap yang ke-7 Sebesar Rp400.000 Kami ucapkan bagi para KPM BPNT yang sudah cair bantuannya Untuk alokasi bulan Juni dan Juli Yaitu alokasi tahap ke-6 dan tahap ke-7 Dan bagi teman-teman yang belum cair bantuannya Ditunggu saja karena pencairan bantuan BPNT masih terus berjalan Hingga akhir bulan Agustus tahun 2022 Jadi bagi teman-teman yang belum cair bantuannya ditunggu saja Karena hingga saat ini masih proses pencairan bantuan BPNT tahap ke-6 dan tahap ke-7 Sebesar Rp400.000 Akan selesai hingga tanggal 31 Agustus tahun 2022 Dan untuk informasi penting Untuk KPM BPNT yang menunggu-nunggu pencairan bantuan BPNT tahap ke-8 dan tahap ke-9 Untuk alokasi bulan Agustus dan bulan September Kemungkinan besar akan digabung kembali ya seperti tahap 6 dan tahap 7 Yaitu akan langsung dirapel sebesar Rp400.000 Dan bantuan ini akan dicairkan di bulan September besok Jadi untuk tahap ke-8 yaitu untuk alokasi bulan Agustus Akan digabung dengan alokasi bulan September Jadi nantinya akan dicairkan sebesar Rp400.000 Jadi dicairkan melalui e-warung bukan melewati kantor pos Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh